La ilaha illallah muhammadun rasulullah Ayat itu bicara tentang Yang diciptakannya manusia dari laki dan perempuan Ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal di tengah-tengahnya Artinya kalau enggak laki ya perempuan Enggak ada in between Karena laki kalau mati jelas almarhum Kalau perempuan mati almarhumah Kalau enggak laki enggak perempuan jadi alumunium Jadi ini pentingnya menegaskan bahwa Islam Laki dan perempuan untuk li ta'arufu Disitu disambung dengan berbangsaan farsa Bersukur-sukur artinya untuk saling mengenal Ta'aruf menjadi istilah belakangan Untuk orang-orang yang berkaitan dengan Mencari jodoh atau di dalam perjodohan Atau menjelang pernikahan Sangat baik itu dilakukan Bukan karena apa Karena memang pernikahan itu Sesuatu yang diikat dengan Pertemuan yang berat Yang agung Yang suci Maka tidak sembarangan Kayak Beli sesuatu Enggak cocok langsung beli Artinya enggak cocok dikembalikan Enggak bisa Kita beli durian saja Sudah di cipi-cipi Enggak jadi beli saja Marah-marah yang jual Apalagi ini anak orang Enggak bisa kita cipi Maka diperlukan ta'aruf Di zaman Rasulullah Ada orang yang Sebetulnya Nanya ya Rasulullah Saya akan menikahi seorang Wanita Si Fulana Kamu sudah lihat Wajahnya belum Kamu lihat dulu Kamu lihat dulu Enggak usah Rasulullah Dengar suaranya saja Sudah senang Kata Nabi Enggak cukup Karena ada orang yang Mikroponis Saya 16 tahun Di Radio Juninimo Di situ Terjelas-jelas Bahwa Banyak orang yang Wajahnya itu Tidak sesuai Dengan suaranya Ada orang istilahnya Mikroponis Suaranya merayu Wajahnya menipu Artinya Suaranya kayak Rana Karno Wajahnya kayak Kumbok Karno Sangat mungkin Suaranya ya di Octavia Tapi mungkin Wajahnya Belum tentu Seperti Yeti Octavia Mungkin sampai Yeti yang lain Yeti kalau di India malah Monyet Di sini ada Yeti Pese Ada Yeti yang lain-lain Ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Allah